Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Nfi Raffi Di video kali ini, saya mau bikin kue yang buatnya mudah, cuma diaduk-aduk aja, tanpa dikukus dan tanpa di oven, hasilnya sangat lembut dan lumer di mulut Kue ini cocok untuk cemilan di rumah atau ide jualan, dijamin semuanya suka dan pastinya bakal laris manis Tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Yang pertama, disini saya sudah siapkan 500 gram ubi, ini berat bersih setelah ubinya dikupas kulitnya, dipotong-potong dan dicuci bersih Kukus ubi selama 15 menit dengan api sedang Setelah 15 menit, tes tusuk ubi dengan garpu Kalau ubinya sudah lembut, tandanya ini sudah mateng Angkat dan keluarkan ubi dari kukusan Masukkan ubi ke dalam chopper, atau bisa juga diganti dengan blender Tambahkan 200 ml santan Lalu ini ditutup dan dihaluskan Setelah halus seperti ini, sisihkan dulu Selanjutnya, masukkan 260 gram gula pasir ke dalam panci 130 gram tepung tapioca 90 gram tepung beras 1 sendok teh garam 1350 ml santan Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Dan sampai gula pasirnya larut Setelah gula pasirnya larut Masukkan ubi yang sudah dihaluskan Lalu aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Kemudian Tambahkan 2 sendok teh pasta pandan Aduk lagi sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Ini siap untuk dimasak Nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil Lalu ini dimasak sambil diaduk terus Sampai airnya mengering Adonannya mengental dan mendidih Terima kasih telah menonton! Ini adonannya sudah mulai mengental Saya aduk menggunakan spatula Ini diaduk terus supaya bagian bawahnya tidak cepat gosong Terima kasih telah menonton! Ini adonannya sudah mengental Warnanya sudah berubah Dan sudah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil Tandanya ini sudah mateng Dan sudah mendidih Matikan api kompornya Lalu ini diangkat Di sini saya sudah siapkan cup ukuran 200 ml Tuangkan ke dalam cup Ini dituang jangan sampai penuh Secukupnya saja Bisa dituang sebanyak setengah cup atau seperempat cup Karena di bagian atasnya nanti Mau dituang lapisan putih Untuk banyaknya ini disesuaikan saja Kalau isinya tidak terlalu banyak Dapatnya juga banyak Kalau sudah selesai ini disisihkan dulu Selanjutnya Masukkan 55 gram tepung beras ke dalam panci 35 gram tepung tapioca 1 sendok teh garam 1 liter santan Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Tambahkan 1 lembar daun pandan Lalu ini siap untuk dimasak Nyalakan api kompor Dengan api sedang cenderung kecil Lalu ini dimasak Sambil diaduk terus Sampai adonannya mengental dan mendidih Terima kasih telah menonton! Ini sudah mengental dan mendidih Matikan api kompornya Lalu diangkat Kemudian Tuangkan adonan putih ke dalam cup Untuk banyaknya disesuaikan selera Ini saya tuang 1 centong sendok sayur Cupnya langsung penuh Lakukan sampai semuanya selesai Kalau sudah selesai Ini siap untuk dihidangkan Atau bisa juga untuk dijual Ini dia Kue talam ubi lumernya sudah jadi Hasilnya cantik Hasilnya cantik banget Kelihatan bagus Dan mewah Ini cocok untuk ide jualan Isian snack box Atau disajikan saat ada acara keluarga di rumah Kue talam ubi ini Rasa pandan Tinggal ditutup cupnya seperti ini Ini sudah jadi dan sudah selesai Tinggal dihidangkan atau dijual Jual 5 ribu Ini untungnya banyak banget loh Kalian harus cobain di rumah Ini saya mau rasain dulu Untuk bagian dalamnya seperti ini Kelihatan ini lumer Warnanya juga bagus Rasanya enak Manis Untuk lapisan putihnya itu gurih Dan ini sangat lembut Lumer di mulut Mirip makan bubur sum-sum Tapi rasanya lebih legit Kalian harus cobain di rumah Karena buatnya mudah Cuma diaduk-aduk aja Gak perlu dikukus Dan gak perlu di oven Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Da 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 datt Sampai ketemu di video selanjutnya